Halo teman-teman Superuser, kali ini saya mau bahas tentang cara membuat load balancer di DigitalOcean. Load balancing adalah sebuah mekanisme untuk mendistribusikan beban traffic ke beberapa server. Jadi contohnya di sini, visitor mengakses website yang akan merespon pertama kali di depan adalah load balancernya. Jadi bukan langsung web server. Load balancernya dengan algoritma load balancer yang ada, ini akan memilih dari 4 server ini yang mana yang akan melayani permintaan dari visitor. Kemudian dipilih misalnya web server ketiga, application server ketiga, kemudian dikirimkan kembali ke visitor. Kira-kira sederhananya seperti itu. Sebelumnya saya sudah pernah membuat tutorial cara membuat atau setting load balancing pakai Nginx. Jadi kita bisa buat sendiri sebenarnya. Kalau di DigitalOcean kita buat droplet dan kita install Nginx. Jadi Nginx ini selain berfungsi sebagai web server, bisa juga digunakan sebagai load balancer. Cuma kalau Nginx berarti kita konfigurasi manual. Ini settingannya. Kalau kita pakai droplet sendiri, kita harus konfigurasi sendiri. Nah, kalau mau pakai load balancer dari DigitalOcean langsung, itu lebih mudah. Kita ceknya di networking. Ini load balancer. Kita bisa langsung create di sini. Atau shortcutnya tadi itu menunya bisa langsung di sini. Create load balancer. Oke. Yang pertama, memilih data center. Droplet-droplet yang kita mau load balance itu ada di data center mana. Jadi harus berada di dalam satu lokasi dengan dropletnya. Yang saya mau buat itu ada di Singapura. Kemudian kita bisa langsung memilih di sini. Atau setelah membuat dropletnya. Membuat load balancernya. Droplet mana yang mau di load balance. Ini ada dua. Node satu dan node dua. Nama dropletnya. Isinya kedua ini adalah sudah ada engine X, sudah ada web server berjalan. Dan file index. File index ini isinya masing-masing hanya keterangan tulisan node satu dan node dua. Untuk membedakan nanti apakah datanya ini droplet mana yang melayani. Oke, ini forwarding loss-nya masih port 80. Yang berjalan di sini port 80. Kemudian terakhir kita buat namanya. Kasih nama. Misalnya load balance web server. Ini projectnya. Di sini ada dua project. Production dan lab. Saya taruh di lab punya. Create load balancer. Nah, ini sedang proses pembuatan load balancer. Ini masih loading. Ini juga statusnya masih collecting. Ini membutuhkan waktu beberapa menit. Baik, di sini load balancernya sudah jadi. Ini sudah ada IP address. Kemudian statusnya di sini sudah healthy. Ini kelihatan IP public dan IP private-nya. Ini kalau kita akses IP public dari load balancer. Oke, yang tampilnya sebenarnya pakai NGINX. Oke, jadi load balancernya isinya NGINX juga. Kemudian kita akses web-nya. Ini web-nya pakai domain devnext.com. Nah, ini kita pasang IP-nya di record. Oke, jadi yang di menerima request pertama kali adalah load balancernya. Nanti masuk load balancer. Di sini akan memutuskan mau diarahkan ke mana. Apakah node 1 atau node 2. Sekarang kita akses domain-nya. Oke, ini datanya sekarang yang ditampilkan adalah dari node 2. Refresh lagi. Nah, ini dari node 1 lagi. Oke. Ini node 2, node 1. Jadi seperti itu cara membuat Load balancer di digital OSIAP. Di sini ada setting. Waktu saya menjelaskan NGINX, Load balance di NGINX. Di sini ada metode load balancing, round robin, dan list connection, dan IP hash. Nah, kalau di digital OSIAP itu, kita bisa ubah algoritmanya di sini. Default-nya pakai round robin, atau kita bisa ganti ke list connection. Oke, jadi seperti itu cara membuat load balance. Di digital OSIAP yang cukup pilih data center tadi. Langkahnya. Di mana dropletnya yang mau di load balance. Masukkan nama droplet yang mau di load balance. Lalu, create. Kemudian, IP public dari load balance ini. Ini dimasukkan di record DNS. Sekian. Selamat mencoba.